Kak Ciri yang ngurus Marli, mantan menteri keuangan, Husein ini kepala proyek itu yang punya tanah, sama Bapak Kesawo yang saya tahu, ya zaman kecilnya dia ada di segna itu. Dapat Pak, saya kan gak minta, saya gak mau ngurus, ada orang yang banyak yang mau ngurusin ke luar. Karena masa iya mantan Wapres gak punya rumah, Wapres gak punya rumah itu baru Bapak sendiri loh. Pak, tanyain saya gak ngurus Pak, yang ngurus kan itu Marli Muhammad keuangan. Satu lagi Pak, makanya malu Sri Mulyani, Sri Mulyani malu sama Megawati. Menteri apa? Mencik keuangan, mencik keuangan yang sekarang. Ya kenapa? Malu, harusnya Megawati dapat dua, baik gaji sama rupa, sebagai Wapres dan sebagai Presiden. Yang dikasih hanya sebagai Presiden aja. Wapres lenyap begitu aja. Lenyap apa-apa, Pak? Fasilitasnya. Gak ada? Gak ada. Rumah sama gaji. Masuk fasilitas pengamanan. Oh, Mekan gak dapat-dapatnya. Gak dapat. Persidil dapat. Presiden sebagai Presiden dapat. Aneh negara kita ini. Terus, Bapak akhirnya waktu dapet rumah ini, milih yang rumah kasat? Iya dong. Karena saya gak punya setawari. Adik-adik saya gak minta. Maka saya dipersilakan, Pak. Bapak boleh antan kasat beri rumah dinas. Jadi ini pernah ditempati sama Pak Tri, ya? Pernah. Berapa tahun, ya? Berapa tahun, Pak, di sini? Ya, waktu jadi kasat. Empat tahun. Empat tahun, ya? Empat tahun tinggal di sini, ya? Kan rumah Wapres lain lagi. Rumah Pangap lain lagi. Pangap kan di rumah menteri. Di Widya Chandra, ya? Wapres ya di sini. Wapenas itu. Wapenas. Saya gak mikir, Pak, gitu. Saya tidak ada rumah dinas saya yang tidak saya serahkan. Termasuk bulat rante. Diserahkan, ya? Kalau saya bangun, bagus. Saya pergi, ya saya serahkan. Sekarang gak ada berani pakai. Pakai mes, ya? Saya tidak pernah, kan saya tidak pindah pada rumah dinas, saya serahkan. Tidak mau. Memiliki. Karena banyak tentara yang masih melarat, Pak. Rumah masih diperlukan oleh yang dinas. Kasisan dari Imo. Nah, Tuhan tahu rezeki dikasih ini. Kasisan bisa tidur. Enggak, Pak. Enggak takut KPK. Silakan dilewat. Kan sekarang di daftar semua, Pak. Dari mana asal. Bapak, gampang ke Purwakarta? Hah? Gampang ke Purwakarta? Ke Purwakarta? Udah, ke Purwakarta. Karena di Purwakarta. Ini Purwakarta, Pak. Iya. Udah, Bapak, kalau ke Purwakarta. Saya, Purwakarta kebetulan, saya nganter pembantu saya ke Purwakarta. Saya nganter sendiri. Saya nyupir sendiri. Pembantu saya, Pak. Saya ingin tanya sama nama Purwakarta. Luar biasa. Tuhan, Pak, saya ini tahu gak apa ya. Tidak pernah mencanang-mencanang saya jadi ini. Saya gak mikir dari wapresu apa. Pension pangap sertinggi, Pak. Pertigi di PNI Polri, Pak. Benar. Kelihatan gak? Yang dateng. Saya gak pake duit. Karena kan pake kapanya. Waktu saya itu kan fraksi ya. Dateng pertama PDI di sini. Suryadi tahu ya. Oh, jaman Suryadi ya PDI lama. Pak Tri, kita mau rapat pimpinan PDI. Mau mencari wapres ini. Pertama, tentu saya, kata Suryadi. Tentu ketua PDI pertama. Tapi saya minta izin Pak Tri. Maukah Pak Tri di calon PDI? Saya bilang terima kasih. Saya hargai Anda. Silahkan tata Pak Harto. Karena harus presiden dulu dipilih kan. Presiden terpilih, baru disodori. Sekarang kan jadi satu, Pak. Habis Suryasi, P3 dateng. Oh, presiden dulu ya. Orang Aceh. Banyak sama, Pak Tri. Presiden kan di calon. Di sini, gak pake duit, gak pake bendera. Presiden memilih wapresnya ya. Habis itu, Golkar dateng. Semua fraksi di sini, Pak. Dan waktu ditanya ke Pak Harto, dilaporkan. Kebetulan Pak Harto kok menerima. Gitu lho, Pak. Adakah Pak Harto ditawari, Pak mau wapres ini. Tidak. Milihlah, gimana kan carilah. Gitu lho, Pak. Jadi kalau saya ikut zaman sekarang ini, mau wapres, gak bisa, Pak. Gak punya duit. Kalau zaman dulu ya, untung saya di sini ya, gak dateng sini. Gitu, Pak. Tapi Bapak sebagai tetara komplit ya, karirnya ya dong, Pak. Ya, komedan. Saya mulai komandan batalion. Kalo pasukan ya. Komandan perton. Komandan perton. Komandan kompi. Komandan batalion. Saya sekuat, saya. Setelah itu ditarik, saya markas besar. Angkatan darat. Di staff saya. Setelah itu, saya ke Pak Harto. Pak Judan. Setelah itu, saya seskugap. Seskugap. Oh iya, seskugap ya. Keluar dari seskugap, saya menjadi kepala staff kodam Bali. Tidak langsung pandang. Kepala kodam. Dari Bali kastam, baru panglima ke Sriwijaya. Kodam empat ya? Ya. Setelah Sriwijaya, Pak. Dua kali panglima kodam Dakar. Dua kali. Kodam Jaya ya? Ya. Baru dari sini, dua kali. Di sini, balik dari Wakasat. Wakasat dulu. Kepala Staff Angkatan Darat. Kasatnya Pak Rudini. Tahu ya? Iya Pak Rudini. Kenapa sana? Tetangga. Tetangganya Glenn semua. Satu kompleks. Pak Rudini kemendan, saya Pak Palsat. Pak Rudini tindas, saya naik kasat. Setelah kasat, nganti Pak Benny. Luar biasa. Saya gak minta, Pak. Itu yang gerakan, Pak. Saya cuma mau menggaris bawahi karir komplit dari bawah terus sampai sekolah dan diminta jadi watres. Tapi gak pernah mikirin punya rumah. Gak pernah mikirin punya rumah. Jadi kembalikan semua. Hanya-hanya. Itu udah pangkat gak ada yang lebih tinggi lagi, kan? Tapi mentok. Gak ada yang lebih tinggi. Itu udah paling tinggi, kan? Pangkatnya, Bapak. Bintang empat. Bintang empat. Panglima. Luar biasa. Mau panglima tujuh lagi. Ada panglima tujuh. Saya gak mikir, Pak. Saya sama ibu, kalau nanti gak dapet rumah, saya pulang ke Bando, kan? Luar biasa. Orang Sunda ini rumahnya jarana, Pak. Kan tahu ya? Rumah tayu, pakai kaca, pakai diganjel. Batu juga ya. Rumah kuno. Luar biasa. Tahu. Dan saya ditanya ibu, Kalau tersiun jadi apa nanti? Dulu. Saya mau, saya senang nyopir, kan? Siapa ini? Siapa? Geledek itu? Gak ada bunyi petir. Hah? Bunyi, bunyi geledek. Geledek, geledek. Petir. Petir, petir. Bunyi petir. Iya. Itu, Pak. Jadi, saya rasa begitu, Pak. Luar biasa. Jadi, kembali, Pak. Saya nak kolong. Eh? Anak kolong. Sama. Sama. Tujuh. Sementara, selalu kamar dua. Kamar bapak, kamar anak. Anak, ya. Susun. Tetap tidur susun. Tapi berhasil semua, kan? Kapan mereka bikin obat, kita kan enggak tahu. Anaknya banyak, gitu kan? Nah, iya. Harusnya kalau kamarnya banyak, enak bikin obat orang bapak kita. Ini enggak. Tapi jadi orang juga. Saya waktu di batalion, dipakai sekolah, kalau mau ke airport, apa-apa itu? Pergulian kikisah, apa? Universitas. Unang. Eh? Unang, bukan. PTS. Bukan, bukan. Airport belakangan. Airport. Pergulian kikisah, apa namanya? Esa Unggul. Eh? Esa Unggul. Eh? Esa Unggul. Bukan, bukan. Emputan Tular. Eh, bukan, bukan. Di Bandara. Airport. Halim, Halim. Halim. Halim atau... Cenggareng. Cenggareng apa? Itu Pak Cenggareng. Oh, Cenggareng. Oh, Tarumah Negara? Bukan. Universitas Sahid, Trisakti, Tarumah Negara. Universitas apa? Ada waktu ada di situ dulu Pak. Apa? Universitas apa ada yang tahu enggak? Saya waktu itu tinggal di Asrama, padahal itu dua kamar. Saya sama istri satu kamar, anak saya itu bakal menerima. Combo di situ. Bro, di tempat tidur susun. Saya akan kolonel apa itu? Kadang kolonel pakai rumahnya Bindal. Lahim, Bro, di Pak Wapus, rumah F, G, F, Bapak Wira. Saya akan kolonel pakai rumahnya Sestan. Karena sulit berlumah di Jakarta. Luar biasa. Di Cipinang, Cipinang-Cipedak, Mas, pernah ya? Di Cipinang-Cipinang-Cipedak, Otis Tars. Otis Tars. Pernah ya? Kelima, Kelima Kodam di situ, Pak. Pangdam. Boleh yang bulan nanti, Kodit itu Pangdam? Enggak dong, Pangdam rumah Pangdam. Pangdam di Otis Tars. Oh, Pangdam di Otis Tars ya? Dulu Pangdam itu punya rumah di Kalimaran. Hmm, ya. Besar, tapi enggak mau pakai orang-orang. Itu pakai mes. Nah, Otis Tars itu rumah biasa. Saya di situ. Pak Leo Lopolis ya? Iya. Di situ juga. Oh, Pak Leo. Jadi, sudah biasa ya kalau anak tentara itu kamar dua? Kamar dua. Hanya itu standarnya. Bikin ubatnya gimana itu dulu? Walaupun anak tujuh, anak dua, anak tiga tetap dua kamarnya. Enggak nasib, Pak. Satu kamar orang. Kalau pemirah, mestinya kamar tiga. Ya, makanya pakai rumah bintara, saya nih. Pemirah menengah pakai bintara. Karena enggak ada rumah. Oh, enggak ada rumah. Baru setelah saya tindak ke markas besar, dan kata darat, dapet di bulat larut. Oh, dapet. Oh, itu setelah masuk ke MAPES. Masuk ke MAPES. Lalu enggak tindak ke MAPES. Enggak dapat di ikut, saya. Seti staff. Luar biasa. Mohon maaf. Ini apa? Peringitis akut. Nomatis. Ya, ya. Peringitis. Tapi Bapak sehat, ngorongkan sehat, ngomong sehat. Ada prestasi Bapak yang belum cari ceritaan, Bapak. Apa itu? Membawa Indonesia juara dunia, bulu tangkis sama tempat terlalu. Itu dia, Pak? Ketua-tua TSI, Bapak dulu. Saya ada TSI, 10 tahun. Ya, iya, membawa Indonesia menarik mas. Jadi, saya pegang pertama, PBISI turun. Saya diminta oleh Pak Harpo, lewat anaknya, pegang PBISI. Saya wakasat. Wakasat, poin. Kok sehat, ya? Saya bilang, saya enggak ngerti, buka hati sih. Pegang oleh Pak Harpo. Saya wakasat. Iya. Dulu PBISI. Saya bilang, saya bukannya. Lentah. Misalnya. Pak Danok, saya pegang itu, dek. Pedang turun. Iya, iya, iya. Sudiakono sudah tua. Sudah tua, iya. Bersikin turun. Menurut. Piala-piala yang di tangan kita. Lepas. Piala dunia tua. Tomaskar. 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 Lepas. Bayangin. Pak Rodo. jadi waktu menang Cina Connie, Connie Bapak Connie ketua Connie Bapak saya menyerahkan bayangin kalah menyerahkan apa ini? piala Thomas kepada Pak Roto karena kalah bayangin dua, dari turun begini ya saya diharap Bapak Murjiroto lawannya beliau astri sambil jadi wakasan saya belum tentu berhasil kalau tekan warga bau bahasan bau bahasan tau, 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 tau tau, saya sombong mas, apa ini tekan belutangkis itu bareng turun sekarang saya ini saya tekan atletik dari mulai saya nggak punya prestasi nah, kelihatan kalau masih tidak gampungi pakai sekarang turun banyak kelarang bahwa bahasan bilang nggak boleh Kursiono nggak boleh tapi bahasan pegang dan saya lepas semua pak piala-piala besar ini lepas di pangan saya pak saya kasihi Pak Roto Pak Roto nah disitu pak saya mulai tanya kepala presiden lewat pak pres pak darwono, pak tolong pak tanyakan Pak Roto kenapa pilih saya? tidak tidak dia tanya jawabannya pak Roto olahraga itu ya kalah ya menan yang penting dia pegang sekarang apa yang dia perbuat dua saja eh pak darwono ya kalau nggak kalah ya menan ya bener pak darwono pak terik ada apa? ini jawaban pak Roto pertama olahraga itu ya kalah ya menang dulu pak cerita menang terus waktu itu ada kalahnya kan berarti pegangan yang kedua yang penting do something terus gue setelah itu pak olahir saya susun kontrolidasi perlemajaan susi alam itu kan masih bisa ya pak yang muda-muda ini pengganti yang tua dalam 10 tahun itu pak perlemajaan ya itu ya perlemajaan 10 tahun persis bulu tangis masuk olimpiade dulu tidak ada pak bulu tangis tidak masuk olimpiade cuma komaskap uberkappian iya hanya event biasa tapi tidak masuk di olimpiade 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 itu apa? asok tarik kalau pak asok merasa pembangunan berhasil swasmata pangan berhasil kepingin olahraga juga cemerlang nah jadi waktu saya mau ke marcelona pak arto pesan tidak ada musik dan pesan biasanya kalau kita pamitan itu hanya saya doakan lah 17 tapi kali ini Akbar Tanjung disuruh ketemu saya Akbar Tanjung sebagai Menteri datang ke saya menyampaikan takde perintah pak arto supaya takde bisa satu emas satu emas di barcelona perintah iya satu emas waduh berani saya tentara dikasih perintah begitu mati saya pak bisa tidak kan begitu pak iya dunia lho pak dunia iya kalau dunia lawannya kan apa-apa jadi saya dulu wah dapat saya amat temus cinta siapa latihan dan jangan coba-coba saya sabotasi ada pak tirto tirto air air itu pokoknya saya pak sekarang sudah bagus konsep pelatihan siapa yang mimpin ke barcelona diem semua bapak dok saya sudah janji saya ini di tentara banyak tugas saya kalau pegang WPI saya nggak mau ke luar negeri bagus jadi saya serangan anda yang berantar nggak ada yang berani pak tirto berani jangan pak ada lagi titus kurniadi pakai luar negeri kamu berangkat Agurisa tau wakil wakil saya tau kamu wakil nggak ada berani takut risikonya jadi semuanya akhirnya harus bapak yang berangkat semua nolak semua nolak nah oke ada yang mau kamu nunjuk saya saya mau tapi syarat ya apa syaratnya pak kalau lu ini nggak berhasil saya meretak ke jabatan itu dong ya jangan sampai berhasil terus nongkir jepang lah kalau lu berhasil alhamdulillah kalau kita berhasil sampai di airport saya letakkan jabatan jangan sampai saya ratat saya nggak mau mentir diam akhirnya berangkat saya sama ibu sebelum berangkat pak saya kumpulkan ahli agama anak-anaknya kristian, katolik, buddha, isa kia isa, indonesia saya panggil pak banyak cek seluruh sama yang gereja untuk minta kepada Tuhan nah ini pak hebatnya pak ini pak saya buktikan Tuhan itu maka kasih sayang selalu di awal doa Tuhan itu kasih sayang penuh pertolongan saya kan nggak minta satu ya Tuhan berikan latihan ini satu mas saja tapi karena kasih sayang dikasih lima pak dua emas dua perak satu peruh luar biasa apa lima Pancasila pak dua emas dua perak satu peruh ini pak ini bukti kehidupan ya kan ini bukti kehidupan dari saat merasa Tuhan yang mengadil dan belas kasihan berapet oh semuanya ke gereja mengaji semua hanya itu saat ini karena latihan sudah dari manusia kalau sudah berusaha harus minta kesana pak tinggal menyerahkan kepada Tuhan jangan saudara sok pincer upaya jangan manusianya boleh upaya karena kita punya otak sesuai pakai otak kita tapi setelah upaya otak hati ever ada yang sih minta karena akal terbatas pakai kepala keluarga apapun anak anda boleh tapi jangan lupa saya pakai itu ternyata dikabulkan minta satu Tuhan dikasih lima waduh bapak kalau lihat di dokumentasi eh film dua film kalau nonton desum ada di BFN BFN kalau lihat saya waktu Barcelona yang berani pakai kendera kiri-kiri itu itu saya kan gini saya takut apa yang saya pegang tas saya cuma berdoa putri yang putri yang kalau menang kalau keren takut apalagi sama malaysia ketemu wah malaysia menteri-menteri datang oh gantian ah putri yang saya nggak berani saya cuma dikiranya sihir alam dapat emas sushi dapat emas Pak itu sekarang kali ini lucu banget ya luar biasa cukup perak dua lagi tembaga satu lima ya Allah terima kasih betul kemurangan gajah itu gajah itu hidup saya saya dikasih persoalan besar yang seperti itu kenapa gajah gajah kan krusurin dihutat kok ketemu 200 lebih dan mau digirik ke tempat lain pbsi lagi bapak mengingatkan tadi iya bener kalau nggak dengar ceritanya lho tadi saya panglima pegang pbsi kalau malu malu dikasih emas lima iya dua tapi nah ini apa yang tertangkap untuk pembuktian bahwa Tuhan makasih boleh karena itu kita sekalian ini jangan melupakan itu Tuhan terima kasih saya saya nangkep satu pelajaran tadi bapak sebelum berangkat nganter rombongan kalau nggak berhasil saya mundur nggak usah pakai upacara nggak usah pakai tanya-tanya mundur kalau gagal gagal mundur nah itu budaya itu kenapa nggak ada lagi nah cuara Jepang Korea kemana PSSI udah bapak tahu PSSI kan juruhan yang mati seratus tiga puluh tiga orang termasuk bayi yang kena gas air mata ketua PSSI nya nggak mau mundur karena dia merasa nggak salah karena pulisnya ada apa andaikan 2-3 saja nggak sampai 100 yang mati kalau didiemin dikunci aja iya didiemin tiga hari nggak ada yang mati gas air mata mereka lari di dunia sempit kain-kain-kain jadi korupannya bukan karena kelainnya kain-kain-kain betul jadi pasti mau mundur nggak berani dia dia malah kembali sampai salah mundur tapi ikut pemilihan lagi tapi kalau Jepang kalah barah kiri padahal dia punya pedang kecil samurai yang panjang kecil yang dibawa maksudnya kalau kalah khususnya di Murai Bapak lihat di KPK pejabat yang korupsi di KPK pejabat yang korupsi ketangkap KPK nah di KPK halo dan ada-ada sempurna itu apa halnya nggak tahu ditangkep tapi ketawa-ketawa ketawa-ketawa orang ketangkep di KPK tapi ketawa-ketawa iya kan semua pejabatnya kalau ditangkep senyum-senyum gitu hai kayak nggak ada rasa salah iya ini kan berarti orang nggak tahu pahadu pak iya Pak kiri, maaf ya saya dikasih Bapak saya wasiat satu ngomong satu jaga namamu jadi kalau nama itu baik insya Allah kita selamat hidup ya tapi kalau namamu rusak itu ya rusak bukan kamu anak turunmu rusak hati-hati inget-inget hati-hati Glenn kalau saya koruptor anak saya perempuan mau di KPK jangan itu anak-anak koruptor pak kiri itu tahu ya makanya jaga nama-nama semua hal ini Jepang nih itu luar biasa ke dalam iya Jepang kan begitu di Indonesia lain lagi iya iya nggak tahu nggak bawa musti bawa pedang kecil tadi pelajarannya yang waktu bapak sebelum berangkap kalau saya gagal turun nggak usah pakai rapat-rapat itu menurunkan diri sendiri mundur baik itu saya sendiri prepare anak buah saya itu supaya alert mbak kiri begitu sikap pelajarannya jangan coba-coba nanti mengawal ke sana itu pakai macam-macam kalau itu kan bisa juga mereka protes mereka usul ini usul itu kita bilang sekali rapat jadi putuskan kerjakan nanti kita kalau mau ada perubahan saya mau merobat tim minta rapat jangan cuma coba main di bawah integritas luar biasa karena saya nonton nggak pernah nonton gini pak sikir sikir terus ya pak doa terus sikir karena waktu itu saya sama apa ya Pak Aswar Anas ke PSSI gagal terus pak apa Pak Aswar Anas kan ketua PSSI gagal terus gagal terus gagal iya ke PSSI mencoba mencoba di situ tapi saya ingat pak Arto kalah menang itu orang-orang biasa itu kalah gitu kalau menang seneng bahwa saya wah saya ini pak mbak Irma saya teman-teman mungkin apabila pak sekarang kali ini bisa apa seandainya di BPP ada seminar-seminar mohon ini Bu Irma diundang supaya bisa apa namanya jauhnya ke masyarakat lebih lebih gitu pak lebih bergema gitu ya tapi Bu Irma harus mengikuti progres ini ya oh iya dong saya ikut ngawal iya iya pamit tapi kemarin nyungur pamit soal kemarin kemarin gimana mau ngomong apa kemarin kemarin dapak pertemuan kita tuh efektifnya pertemuan kita kemarin oh yang bisa iya iya sekarang kita lihat daun ini kan dipasukkan juga iya 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 nanti reklasering sama Mustopo akan kerjasama akan kerjasama akan kerjasama untuk terusin Mustopo iya iya karena pendirinya reklasering itu pak Mustopo juga sama Profesor Dr. Mustopo itu yang pendiri itu jadi kerjasama sama Universitas Mustopo kita akan terusin bicara konstitusi bicara reklasering bicara kembali ke undang-undang dasar iya sama-sama harus topok tuh dokter waktu revolusi iya kita duduk di depan mobil kadang wah dokter ini lagi ikat walaupun di dokter padahal dokter padahal dokter tapi ikut berjuang iya tapi udah udah meninggal dunia udah wakukan wakukan tentara sahaja rakyat dokter pun profesinya itu luar biasa tuh jaman dulu itu lah pangsa dulu baik 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 nyewon pamit arah Rumin terima kasih mohon maaf ya kalau ada kesalahan oh luar biasa luar biasa 3 jam ini nyewon pak baik baik sampai ketemu nanti di foto dulu berdua berdua ayo ayo berdua dulu seperti oh bertiga bertiga boleh berdua ini kan boleh berkumpulasi nah betul gitu oke baik mas jod sebelah sini mas jod disini pak 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 mancon udah nanti kita baru rame rame nanti di kirim oh nah yang penting ada di yang berdua-dua di belakangnya kelihatan iya oke iya Glenn foto pak tri sama butri my daddy juga boleh dong bilang iya 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 nambah lagi satu kak bapak kan iya iya tiga ya iya iya nanti baru berdua satu dua tiga lah kok tekan kencangin iya pencapain cepat tunggu tunggu sorry gak bergerak memang udah udah jadi nah sangkin halusnya oh belum belum kayak gini kan ulang dulu ulang dulu ulang dulu Glenn dulu foto dulu Glenn iya iya kan Glenn fotohin dulu gue berdua udah udah tinggal ketiga bro tak 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 berempat ayo hmm satu dua tiga satu dua tiga oke oke ya ya sukses salam 200 sukses semuanya jangan bosun-bosun ya 1 apa tangsi tangsi jadi bang satu RTRW Manado ini batak sama ibu setor Indonesia 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 tadi gue lupa tadi megapa saya ini saya dari Indonesia 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 Terima kasih 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 Terima kasih